Selamat sore, jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini kita akan update lagi pertumbuhan, perkembangan daripada tanaman hidrofonik yang ada di pekarangan rumah Mr. Abraham. Dan hari ini tanaman ini sudah masuk usia 20 hari dari sejak penanaman dan pendibitan. Dan kelihatan saudara ini kita bisa lihat sendiri, tanaman ini sangat subur sekali. Jadi sistem hidrofonik yang digunakan di sini yaitu dengan menggunakan metode level ya. Kalau istilahnya DFT, DFT yaitu ini kita levelkan, sejajarkan dengan sama tinggi. Sama tinggi. Nah, kebanyakan orang menggunakan sistem NFT, yaitu model kemiringan. Nah, kemiringan itu sebenarnya agak repot saudara kalau misalnya di tempat kita itu tidak ada sumber listrik untuk pompa air ya, atau bahkan mata listrik. Tapi kalau sistem DFT itu bagus, karena meskipun lampunya itu mati ya, itu tetap akan ada air di dalam pipa, karena dia metode level. Nah, di pada setiap ujungnya itu memang kita berikan ketinggian level, sehingga pada saat mati lampu, air yang ada di dalam pipa ini tidak berkurang. Nah, untuk lebih, mungkin dekat ya, saya akan perlihatkan lebih dekat tanaman ini, dan juga model daripada rangkaian hidrofoniknya. Oke, ini tanaman, kita lihat lebih dekat saudara. Ini adalah jenis tanaman sawi ya, sawi sendok. Kalau istilah ininya dibilang pakcoy. Sawi sendok ini pertumbuhannya cukup bagus. Dan ini usia 20 hari dari sejak penanaman dan pembibitannya. Nah, ini saya akan perlihatkan sambungan rangkaian pipa ya. Nah, seperti ini saudara. Ini air yang ada di dalam ini berputar ya, sirkulasinya berputar dengan ketinggian permukaan yang sama. Jadi ada 4 pipa, ya ini pipa ini, pipa 1, 2. Nah, pipa ini, ini berputar sampai keluar di ujung sana. Nah, di setiap ujung pipa ini, kita buat untuk saluran airnya itu di bawah ya, di bawah. Jadi, dia akan mengalir terus di level paling bawah. Ini seperti ini saudara, level bawah. Nah, terus nanti keluarannya di sana, kita akan tempatkan di posisi tengah. Yang nantinya jika misalnya terjadi mati lampu, itu akan tidak habis airnya di permukaan. Ini coba kita lihat di ujung, di ujung sana ya. Oke, ini kita lihat. Ini adalah sumber airnya. Sumber air ini masuk dari sini, saudara ini. Jadi, di pompa ini kita bagi dua ya. Dibagi dua dengan sumber air satu di ember ini, saudara. Nah, ini kita bagi dua. Jadi, ini yang di samping kiri ini. Ini melayani untuk empat pipa ya, pipa. Ini dia akan berputar dari ujung ke ujung. Nah, terus sama yang di samping juga, satu saluran air ini melayani empat pipa. Nah, ini kita bisa lihat. Ini pipa yang ini, ya, yang ini. Ini disambung lagi dengan pipa ini. Jadi, air itu berputar dari pipa ini, menuju terus ke sana, kembali lagi ke sini. Ini terus ke sana, dan keluar dari sini. Nah, di pada saat ujung daripada pipa, ini kita atur untuk posisi level air di dalam nanti. Jadi, ini ada pada ketinggiannya. Ini pas di tengah-tengah, jadi ada play di bawah ini. Nantinya airnya tidak akan habis. Jadi, ini akan menjadi level air. Pada saat mati lampu, air akan keluar sampai di level di sini. Jadi, air yang di dalam pipa ini tidak akan kosong. Tidak akan kosong, jadi bisa bertahan lama. Beda dengan yang ini, saudara. Ini memang kita tempatkan di paling bawah, supaya airnya bisa mengalir terus. Ya, demikian ini. Nah, ini adalah sistem DFT. DFT, yaitu modelnya level ya, yang kita perlihatkan. Nah, jika posisi menggunakan kemiringan atau NFT, biasanya, ya, itu untuk pengeluaran airnya tidak di sini, saudara. Jadi, dia akan di ujung sana. Kemudian dari pipa, ada pipa yang dipasang di bawah untuk diseluruhkan kembali ke sini. Nah, kalau ini tidak. Jadi, ini di mana ujung tempat masuknya air, kita juga keluarkan di situ. Jadi, tidak membutuhkan pipa banyak. Pipa banyak, jadi kosnya agak lebih murah, seperti ini, saudara. Jadi, ini pembuangannya masuk di sini, terus ini dipompa masuk ke atas. Langkahnya jadi demikian, saudara. Oke, kita akan kembali memperlihatkan tanaman sawinya. Nah, di sini kita akan perlihatkan perbedaan antara tanaman yang kena sinar matahari full dengan yang tidak. Ternyata ada perbedaannya, saudara. Nah, ini, di bagian sebelah di sini, ini adalah tanaman yang tidak terkena sinar langsung dilindungi oleh faranet, ya. Yang seperti di atas ini kita pasang. Ini adalah faranet. Nah, ini kelihatan sekali bahwa pertumbuhannya ini agak lambat. Ini agak lambat. Ini kita dalam tahap uji coba, ya. Ini tanpa menggunakan atap plastik, ya. Nah, seperti ini, saudara. Jadi, air turun langsung di sini. Nah, terus yang kena sinar matahari langsung, kita akan perlihatkan di sana. Ini yang kena sinar matahari langsung. Jadi, kelihatan pertumbuhannya cukup bagus dan sawinya lebih besar, ya. Lebih besar. Ini kita tahap uji coba, ya, saudara, ya. Nah, ini coba kita lihat di atas. Nah, ini batas faranet. Faranetnya. Jadi, ini yang kena sinar langsung. Jadi, untuk sementara kita ambil kesimpulan bahwa tanaman yang kena sinar langsung itu, itu lebih bagus. Pertumbuhannya cepat. Tapi, memang ada beberapa kelemahannya juga, ya. Kelemahannya memang kalau jika terlalu panas, kadang ini layu. Sedangkan yang di sana ini, kelihatan masih agak segar. Tapi, itu pertumbuhannya lambat, ya. Ini kita akan update terus. Nah, jadi, sekali lagi kita informasi bahwa tanaman hidrofonik yang kita buat di pekarangan rumah ini, ini dalam tahap uji coba. Nah, ini kita menggunakan paranet tanpa menggunakan penutup plastik UV, ya. Jadi, langsung kena mata, apa namanya, air hujan. Memang ada beberapa kelemahannya. Kelemahannya kalau tidak menggunakan plastik UV sebagai pelindung air hujan. Nah, ini pipa yang kita pasang ini akan dimasuki air hujan, saudara. Jadi, ini bisa masuk air hujan pada saat umur masih mudah, ya. Dengan bertambahnya air hujan di dalam pipa, itu menyebabkan kadar kandungan nutrisi di dalam pipa itu menjadi berkurang. Nah, kemarin kita uji coba, kita tes. Setelah umur 10 hari, karena ini diguyur hujan terus, ya. Awalnya, kandungan nutrisi yang ada di dalam pipa itu ada 1.350, ya. 1.350, di angka 1.350. Nah, pada saat 10 hari, karena hujan hampir tiap 2 hari, kita ukur lagi kandungan nutrisinya, itu tersisa sekitar 920 sekian. Nah, itu kandungan nutrisi. Jadi, itu sangat berkurang, saudara. Nah, sedangkan menurut standarnya, ya, untuk tanaman sawi ini bisa subur, kandungan nutrisinya itu harus antara 1.050, ya. 1.050 sampai 1.400 sekian. Itu standar nutrisi untuk tanaman sawi ini. Jika kurang dari 1.050, itu bisa menyebabkan tanaman ini pertumbuhannya lambat, dan kelihatan pasti daunnya agak kuning, enggak hijau seperti ini, saudara. Berarti menunjukkan kandungan nutrisinya kurang. Nah, itu kelemahan menurut saya, ya. Nah, di luar dari itu, saya kira itu biasa-biasa saja, ya. Tinggal pada saat hujan, jika memang pertama hujan itu membawa debu, itu menyebabkan daun daripada tanaman hidropok ini bisa turun, atau agak miring, ya. Itu karena air hujan. Nah, ini nanti setelah panen ini, memang kita akan memberikan penutup di atas dengan menggunakan plastik UP. Nah, ini kita belum pasang, kenapa? Karena kita masih tahap uji coba, ya. Untuk melakukan perbandingan. Karena jika tidak kita buat seperti itu, kita tidak akan tahu keinggulan dan kelemahannya, ya. Kenapa menggunakan plastik UP? Nah, itu kita akan lihat nanti, saudara. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini, ya. Nantikan perkembangan pertumbuhan tanaman hidrofonik sawi, ya, atau Pak Choi. Ini kita akan panin di usia berapa, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. selamat menikmati.